Assalamualaikum Ustaz Anak saya meninggal umur 23 tahun Ustaz Amalan apa yang bisa saya perbuat yang bermanfaat untuk anak saya Ustaz Apakah setiap amalan yang saya buat bisa mengalir amalannya kepada anak saya Terima kasih Ustaz Bismillah Alhamdulillah Sebelumnya saya sampaikan dan saya ucapkan bela sungkawa Memudian Allah SWT merahmati beliau di kuburnya Dan mendapatkan rahmat Allah SWT Untuk pertanyaan tentang yang meninggal anak Yang bertanya orang tua Maka amalan apa yang bisa kita lakukan Yang paling utama adalah doa Rasulullah SAW ketika berdiri di perkuburan setelah selesai menguburkan sahabatnya beliau Bersabda kepada sahabat-sahabatnya Minta ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini Dan mintalah agar dia ditetapkan Keimanannya, dikuatkan Keimanannya, karena dia sekarang lagi ditanya Apa yang Rasulullah SAW berikan kepada kita Nasihat, yang pertama kita lakukan apa? Doa Doa, hendaklah kita mendoakan Orang yang sudah meninggal dunia sebanyak mungkin Sesering mungkin Jangan hanya cukup ketika malam-malam tertentu saja Jangan Begitu juga amalan yang lain yang mungkin bisa kita lakukan adalah Bersedekah atas nama mayit tersebut Tanpa dibatasi waktu Ataupun tempat Ataupun kondisi tertentu Terkadang orang membatas-batasi Misalkan malam ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-7 Nanti malam ke-40, malam ke-100, malam ke-1000 Nanti ada ulang tahun kematian Haul Ini semuanya tidak ada dalam syariat kita Menaklah jikalau Allah mudahkan kita untuk bersedekah Bersedekahlah Tanpa harus menunggu hari ke-100 Atau hari ke-40 Bersedekahlah Karena itu InsyaAllah ta'ala Jikalau kita niatkan untuk Pahalanya dikirimkan Kepada Yang mayit InsyaAllah itu bermanfaat Dan ini sudah dilakukan oleh Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Datang kepada Rasulullah bertanya Wahai Rasulullah Ibu ku meninggal dunia Jikalau dia mendapati aku Di sampingnya Karena waktu itu Anaknya ini gak ada Apakah Bisa aku Bersedekah atas namanya Dengan mengakabkan sebuah sumur Misalkan Maka kata Rasulullah Naham Bisa MasyaAllah Seperti itu Kemudian Yang selanjutnya adalah Pertanyaannya tentang Apakah amalan saya bisa Mengalir untuk dia Bahalanya Kita katakan tidak Kecuali kalau kita Niatkan dalam hal sedekah itu Ataupun doa Kita arahkan untuk Dia Mendoakan untuk dia Kepada Allah tentunya Maka itu bisa Tapi kalau amalan solat Anda Puasa Anda Misalkan Ya maka itu tidak bisa Kenapa? Karena Anda orang tuanya Beda kalau yang meninggal Orang tuanya Yang beramal Anaknya Maka amalan anak itu Yang soleh Maka otomatis Mengalir pahalanya Kepada sang orang tua Tersebut yang meninggal dunia Seperti itu Kenapa? Karena anak adalah Hasil diripayah Orang tua Maka hendaklah kita Jangan sampai cukup Anak dua anak Atau satu anak Rugi itu Rugi Masalah yang dilakukan oleh Seorang anak Untuk orang tuanya Maka itu Mengalir pahalanya Untuk orang tuanya Mana dalilnya? Dan tidaklah Memperoleh Seorang manusia Kecil dari usahanya Dan kata Rasulullah Seorang anak itu Adalah hasil usaha Dari orang tuanya Olar